Majikan itu memang ngeliat Ngeliat Bagaimana mereka Teman-teman itu memperlakukan mereka Kalau teman-teman menganggap Sudah Samennya yang paling baik Ya nginiki dari ini Kita sudah nurut Kita sudah ngini kok jik ngini ngini Yuh terus nurut Jangan ngini How minute the boss Halo Iya jadi percakapan kali ini kita rekam Nanti kita unggah di konten youtube Jadi jangan sebutkan nama siapapun Iya Gimana Iya Aku dulu Disini 10 tahun Siap Terus aku Udah pulang Hindu Selama 7 tahun Ya terus Dapat majikan ini Super tuper rewet Terus kayak itu Cerewet Cerewet galaknya itu Enggak Enggak seperti biasa Orang sini kan udah makanan kita sehari-hari ya Siap Kalau yang ini sih Bener Itu gak jadinya Sekarang Terus setiap minta apapun juga kayak gitu Terus ibaratnya Dia kan juga punya mobil gitu Yang suruh ngambil barang gitu Belum apa-apa itu Cuman Apa Kain aja Loh kan halus Belum apa-apa yang Awas nanti lecet lah Kamu harus ganti ini itu Terus belum juga Kalau masak itu Satu masakan Hongkong Mereka itu Enggak mau Jadinya mereka itu Pokoknya super-super Enggak wajar gitu Masakan satu Hongkong itu Enggak ada yang mau Ikan ada turinya Enggak mau Daging Ada tulangnya Enggak mau Jadinya Sangat-sangat sulit Kerja di sini Diajak komunikasi Juga enggak bisa Mau masak apa Mau makan apa Sangat susah sekali Marah-marah Enggak boleh tanya Kalau enggak gitu Aku mau kerja Enggak boleh tanya Nanti pulang kerja Juga enggak boleh tanya Terus di waktu senggang Juga enggak boleh tanya Kan kita gimana Mau kerja Enggak bisa kan Terus apa lagi itu Kayak ratu Atau apa itu Harus dilayani Pakai sepatu Pakai kolsek Kayak orang Setruk aja udah Kayak gitu Pokoknya Ampun Harus dikipasin Harus dinyalain Apa namanya Kalau mau kerja itu Harus dinyalain Lampunya panas Udah banyak matahari Itu harus dinyalain Terus habis itu Jaga kalau dia mau kerja Kan harus nganter Habis itu kan Aku harus Nunggu dia keluar Pintu dulu Harus ngunci pintu dulu Gitu Udah marah-marah Katanya aku lambat Kalau aku Bukain lip dulu Terus habis itu Otomatis Kan Aku kalau Enggak ngunci dulu Kan pintunya Enggak bisa dikunci Kan kalau aku Kemana-mana Kan bahaya Kan Berarti kan Salahnya dia Jadi apa-apa itu Kayak orang gila gitu Mbak Gak masuk akal Kalau orang kan ditunggu Tunggu Gitu Pokoknya Enggak Pokoknya Enggak wajar Penyakitnya itu Berapa orang Di rumah majikan Halo Disitu Disitu Tiga orang Mbak Tiga orang Siapa aja Ada anaknya Dua Sebentar ya mbak Anakku kan mau ke Australia Ini aku dipanggil dulu ya Sebentar ya Oke Nah ini teman-teman ya Walaupun sudah Ex Hongkong Sepuluh tahun Terus Habis itu sudah Tujuh tahun Di Indonesia Terus sekarang Proses lagi ke Hongkong Sudah Nyampe Hongkong Ternyata Menderita batin Enggoyu Bojurku Makanya Hongkong itu Bener-bener Tapi Gak sama kita Enggak Enggak Dia Dia kan Intinya kan Kepengen ngebreak Karena bener-bener Gak kuat Tapi kan masih potongan Berapa bulan Tiga bulan Tiga bulan Makanya Dia itu Kayak Terintimidasi Dia disitu Bertahan Gak betah Gak kuat Dengan kondisi Majikan yang Susah Untuk dilayani Tapi Masih punya potongan Yang dia takutkan Masih ada potongan Nanti kalau Gak bisa Nyawar utang Apakah Dikejar-kejar Di Indonesia Suruh Proses lagi Ke Hongkong Untuk nyawar utang Itu yang dipanikkan Jadi minta tolong Solusi Pencerahan Penguatan Ben gak nyegur Sumurbur Ini daling Bojokku Sanggianteng Rambutnya Anjar Teman-teman Bojokku Dini Gianteng Walaupun Masih kepet Iya kan Dikepet Jadi untuk teman-teman Yang punya masalah Seperti itu Bagaimana Daling Saran aku sih Jangan pulang ke Indonesia Kalau masih Butuh duit Ke Makau Dulu Satu tahun Karena apa Biasanya teman-teman Itu kalau Sudah memutuskan pulang Dua-tiga bulan Kepengen lagi Balik ke Hongkong Kalau sudah dari Indonesia Ke Hongkong Otomatis kan Prosesnya Satu Interviewnya agak susah Kedua Habis itu nanti Masuk PT lagi Ketiga Potongan gaji Agak lebih tinggi Karena harus ngikuti Aturan PT Belum lagi nanti Datanya Kalau ada beda-bedanya Kayak gitu kan Otomatis Bayar lagi Untuk menyamakan data Kayak gitu Kalau dari Makau Otomatis kan Dari Nanti kalau sudah keluar majikan Langsung ke Makau Kerja di Sauno Baik-baik Satu tahun Nah Selama 3-4 bulan Atau 6 bulan Kalau ingin ke Hongkong Kan bisa Karena kan sudah ada Langkat atau bisa Makau Kayak gitu Nah nanti Kalau sudah satu tahun Di Sauno Terus kepingin lagi Mencoba Megang dolar Hongkong Ya dari Makau Bisa turis ke Hongkong Untuk Interview Kayak gitu kan Jadi prosesnya Tidak terlalu rumit Dan ribet Kayak gitu Bagaimana menurut Bagaimana menurut Menurut Jangan Daring Dapat duit Dapat duit Ya kan Dapat duit Buat bayar potongan Boleh Enggak Yusak Karpe Kalau udah putus Itu gak usah Mikir potongan Teman-teman Kalau udah putus Kontra itu Karena kan Sudah diputus Sebenarnya Kita gak boleh Ngomong Ngomong Itu Kan Seharusnya Dia tanggung jawab Ya bagaimana Perjanjian Dia sama PT Itu Ya selesaikan Terserah Sembaknya Mau nyelesaikan Enggak Tapi kalau saranku Diselesaikan Terus cari job Terus Satu hal yang Paling penting Buat teman-teman Itu kan Solusinya Sudah kita Sampaikan Kemakau Kalau enggak Ya pulang Suruh nyariin Majikan lagi Dari PT Yang sama Tapi sekali lagi Saya ngomong Orang Hongkong Yang ngambil Dari Indonesia Kasih tau Ini buat Buat fondasi Kalau ada Yang baik itu Dari seratus Itu mungkin Satu atau dua Terserah Anggap semuanya Jelek Dan mbaknya Di Indonesia Berapa Sepuluh tahun Tujuh tahun Wah udah Eks Hongkong Sepuluh tahun Ngacelek Biasan Biasanya Dia prosesnya Sebentar itu Jadi di PT Terus Disuruh bikin Nunggu visa di Indonesia KSOJK Secek Ya kan Langsung Dapat Langsung Berangkat Ya seneng Kalau bisa Biasanya Kan Tapi kan Kelakuan Majikan Dia enggak Paham Apa Menih Enggak untuk Perai Belum Sampai Sampai Di situ Cerita Kondisi Majikan Ya Wajar Telung Ulan Di Lombak Atine Di Lodang Tujuannya Ke Hongkong Ngapain Cuma Jalan-jalan Sampai Di Hongkong Terus Nge-break Pulang Jadi Kadang-kadang Intinya Intinya Bahwa Gak enek Majikan Baik Siap Dengan Majikan Dengan Segala Bentuk Kondisi Ada yang Baik Kemarin Yang Saya Tanya Tanyain Dia Si Purwani Mbak Purwani Yang Dibelain Uangnya Diambil Sama Toko Indonesia Terus Majikannya Ngikutin Bantuin Tanyain Dia Gak Mungkin Itu Tiga Bulan Gak Mungkin Kerja Dua Bulan Kerja Seam Bulan Aja Aku Mikin Gak Mungkin Kemungkinan Dia Dua Kontrak Atau Tiga Kontrak Sama Majikan Mengabdini Kesitu Jadi Majikan Itu Memang Lihat Lihat Bagaimana Mereka Teman-teman Itu Memperlakukan Mereka Kalau Teman-teman Menganggap Sudah Samennya Yang Paling Baik Kita Sudah Nurut Kita Sudah Ngini Kok Ngini 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 Terus Nuruto Jangan How Menit The Boss Itu Pembelajarannya Kalau Enggak Saya Saya Kerja Di Perusahaan Jepang Saya Itu Tujuh Tahun Saya Belajar Untuk Bisa How Menit The Boss Tapi Setelah Saya Berikan Tapi Enggak Sebentar Saya Memberikan Waktu Saya Pengalaman Hidup Saya Kerja Keras Saya Itu Seven Years Itu Bukan Waktu Yang Pendek Tapi Ternyata Saya Memperjuangkan Sesuatu Yang Tak Anggap Nothing Walaupun Tidak ada Sama Bukan Tidak ada Sama Sekali Tapi Untuk Melangkah Ke Level Berikutnya Dan Step Berikutnya Itu Rasa Rasanya Enggak Mungkin Saya Tetap Ada Disitu Makanya Saya Putuskan Untuk Cabut Tujuh Tahun Men Aku Bukan Orang Yang Enggak Loyal Yang Enggak Setia Bukan Tapi Justru Saya Menchallenge Diri Saya Sampai Berapa Lama Akhirnya Dari Situ Mindset Sudah Terbentuk Ya Aku Dengan Hidup Sendiri Dengan Pengalaman Ku Di Perusahaan Tersebut Ya Aku Berusaha Untuk Survive Ya Ternyata Ya Bisa Dari Situ Tak Putus Makanya Begitu Di Hongkong Saya Belajar Kan Sing Enggak Kuat Itu Kan Sing Bulan Itu Cuman Saya 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 Satu Bulan Sisanya Kan Lumayan Mandarin 6 Bulan Songfo Songfo 3 Bulan Itu Ribut Sama Sopir Songfo 3 Bulan Tapi Yang Satunya Angkat Angkat Juga Kuli Di Dalem Sama Kadang Nyeles Kadang Sungfo Juga Lumayan Setahun Terus Yang paling Lama Lagi Resik Bengi Itu Hampir 2-3 Tahun Sebenarnya Menurut Aku Pengen Kerja Gak Dideluk Karena Bose Gak Diperhatikan Sama Bose Bengi Kan Gak Diperhatikan Cuman Kalau Ada Yang Kurang Besok Paginya Di Foto Gini Kurang Resik Gini Kurang Resik Udah Dan Bayaran Gak Terlalu Besar Jadi Sebenarnya Yang Dan Sudah Kepinginnya Memang Wira Usaha Tapi Masih Mencari Formula Bagaimana Wira Usahanya Mengembangkan Usaha Ya Itu Ya Teman Teman Pokoknya Gak Enek Kalau Diambil Dari Indonesia Dijupui Yang Di Hongkong Yang Finish Anggep aja Begitu Bukannya Kita Gak Yakin Atau Nakut Nakutin Gak Gak Jaminan Siapkan Pokoknya Siapkan Mental 10 Tahun 5 Tahun 7 Tahun Bahkan 20 Tahun Di Hongkong Pulang ke Indonesia Setahun 2 Tahun 3 Tahun Apalagi Ini pulangnya 7 Tahun Gak Garansi Bisa Menakutkan Untuk bertahan Lagi Gak Garansi Terkecuali Sementara Karena Ini 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 Bukan Perusahaan Ini Person Ini Orang Satu Orang Satu Keluarga Dengan Keluarga Lain Pasti Beda Dan Teman Teman Selalu Membandingkan Dengan Dengan Masa Lalu Majikan Yang Dulu Majikan Yang Mampus Apalagi Taiwan Ini Ini Hongkong Men Taiwan Dan Ex Hongkong Aja Yang Ex Hongkong Aja Yang Ke Hongkong Jik Kocok Komet Jik Sambatan Yang Ex Yang 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 Jadi Begitulah Ceritanya Jadi Jadi Kudumadeb Mantep Niat Engsun Apa yang ada Job Di depan Mata Harus Dilakoni Kalau Enggak Punya Prinsip Seperti Itu Bakal Collab Enggak Bisa Bertahan Sampai Finish Kontrak Kayak Gitu Nek Wani Ojo Wedi Wedi Nek Wedi Ojo Wani Wani Wais Ngunai Prinsip Itu Nek Weng Jawa Kasaran Ngomong Itu Tekad Tekad Niat Engsun Bukan Nek Tekad Tapi Tekad Bedo Bedo Nek 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 Sembuh Kuno Kuno Rana Apane Blah 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 Langsung Nek 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 Tekad Semuanya Dipersiapkan Ditoto Hati Ditoto Semuanya Itu Yang namanya Tekad Tekad Niyat Nek Wani Ojo Wedi Wedi Nek Wedi Ojo Wani Wani Wais Unwai Enak Oke Sun sangat Untuk teman-teman Yang mungkin Di Indonesia Kepengen balik lagi Ke Hongkong Siapkan Tekad Dan Nek Nek Nya Niyat Niyat Dan Tekad Nya Dibulatkan Oke Sun sangat Dan See you Nenek Video Eleh Nggak Eloh Baik Teman-teman Bye Bye